Intro Selamat pagi dan selamat bergabung. Saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama. Kebutuhan bahan bakar minyak di Kabupaten Berau dipastikan aman menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah daerah Berau telah melakukan imbauan secara tertulis kepada seluruh SPBU yang ada di Berau untuk melakukan penyetokan menjelang Natal. Kebutuhan bahan bakar minyak BBM pada perayaan hari Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Berau dipastikan tercukupi. Hal itu karena pemerintah Berau telah menyampaikan secara tertulis kepada seluruh stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Berau. Asisten dua bidang pembangunan dan perekonomian Pemda Berau, Agus Wahiudi mengatakan untuk saat ini kebutuhan stok BBM di Berau aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kelangkaan BBM menjelang Nataru. Meski terlihat di SPBU dalam kota nampak banyak kendaraan yang mengantri, namun stok akan tetap ada hingga tahun depan. Lebih lanjut, Agus Wahiudi juga menuturkan saat ini Pemda Berau terus memantau kebutuhan stok BBM yang ada dan selalu melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina. Lalu Ridwan Syah dari Kabupaten Berau melaporkan. Sementara itu, Saudara KSOP Balikpapan memprediksikan pada arus mudik Natal dan Tahun Baru kali ini, penumpang yang melalui pelabuhan Semayang Balikpapan mengalami peningkatan hingga 15 persen. Peningkatan jumlah penumpang ini karena syarat perjalanan sudah semakin mudah dan pandemi COVID-19 yang mulai terkendali. Jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Pelabuhan Semayang Balikpapan dalam beberapa hari mulai dipadati penumpang yang hendak mudik. Kantor Kesihah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Balikpapan mencatat, hingga saat ini sudah 4.000 lebih penumpang yang mudik melalui pelabuhan Semayang Balikpapan. Kepala KSOP Balikpapan, Takwim Masuku, mengatakan, arus penumpang yang mudik pada tahun ini diperkirakan akan terjadi peningkatan hingga 15 persen atau sekitar 50.000 penumpang dari tahun lalu. Peningkatan jumlah penumpang ini karena syarat perjalanan yang sudah makin mudah dan pandemi COVID-19 yang mulai terkendali. Lebih lanjut, Takwim menjelaskan puncak arus mudik melalui pelabuhan Semayang Balikpapan akan terjadi pada tanggal 23 dan 26 Desember 2022. Sementara arus balik terjadi pada tanggal 4 dan 6 Januari 2023 mendatang. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara, demikian info terkini. Pada pagi hari ini, Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!